Namaste Yogis, welcome to Sutraga channel, dengan aku Nia. Pada kelas hari ini, kita akan latihan Nyinyang Yoga, dimana temanya adalah Healthy Spine. Kita akan mengencangkan otot sekitar core kita, untuk menunjang fungsi Spine kita untuk berdiri tegak, sekaligus juga Twisting, Bending, biar Spine kita lebih mobile dan lebih sehat lagi. Jadi latihan awal kita akan melakukan yang Flowing, dinamis, sedangkan nanti di setengah akhir latihan, sebagai Cooling Down, kita akan Partition Yoga, dimana setiap pose kita akan tahan untuk sekitar beberapa menit, mungkin 3-5 menit. Jadi perlu tahan ya, terutama buat yang merasa agak petai. So, sebelum kita mulai, pastikan sudah ada balok di samping kita, karena nanti akan ada pose yang perlu. Nah, kalau misalkan kalian juga punya talo, silahkan ambil, mungkin buat lap-lap keringat, juga mungkin nanti perlu ada bantuan talo buat stress kita dalam pose yin. Dan mari kita mulai dengan latihan pranayama, atau latihan teknik pernafasan. Kita duduk saja, pada posisi duduk bersila, atau sukasana position. Kita temukan kedua tulang duduk. Dan kemudian, kita duduk saja, tangannya taruh di atas kedua lututnya, silahkan membuat cimudra, jari jempol dan jari punjuk yang disatukan membuat sebuah lingkaran. Kita membawa fokus ke dalam nafas, tarik nafas di dalam dari hidup, rasakan ribcage dan juga perutnya mengembang secara lembut. Ia tak terhadap 100 omg betul. Tunggu. Sauan akan melihat itu, silahkan bergembang sp Your hips are heavier to the mat, find your peace, find your inner calm, and breathe more deeply and gently. Kita lakukan pernafasan yang dalam dengan membawa udara yang masuk ke samping kiri dan kanan tulang rusuk kita. Taruh saja kedua telapak tangan di bawah ketiap, kemudian saat dasar tarik nafas. Biarkan ribcage yang mengembang mendorong kedua tangan kita lebih ke samping lagi. Kita lakukan pernafasan secara maksimal, karena kuatitas nafas kita tidak hanya ditentukan oleh panjangnya nafas, namun juga ke arah mana nafas kita bisa kita bawa. Panjang kami lagi pinggangnya pada saat inhale. Feel your body is getting lighter. Steady inhales and exhales. Sekarang bawa kedua telapak tangannya ke depan dada, namaste muda, dan kita bersuka-bersuka telapak tangannya memberi hangat dan energi mengalir ke seluruh bagian tubuh. Tempelkan lobak tangannya ke depan wajah. Tempelkan lobak tangannya ke depan wajah. Let's begin today's practice. Namaste. Alright yogis. It's okay if you want to open your eyes right now. And we're going to warm up the spine. Yang spine-nya sudah lama. Ditepuk yang begini bungkok. Abis metik-netik WFH. Sekarang kita coba untuk tegakkan lagi. Dan dari sini kita bayangkan saja ada sebuah pensil di atas ugun-ubun kepala kita yang panjang hingga ke langit-langit. Lalu kita putar badannya membentuk lingkaran seolah-olah kita mau menggambar O pada langit-langit ruangan kita. Mulainya kecil-kecil saja lingkarannya. Pasal inhale kita bergerak maju ke depan. Exhale mundur memutar ke belakang. Lalu setiap selesai satu putar nafas biarkan tubuh kita bergerak lebih meruasa lagi. Making bigger circles. You might notice that your shoulders are also moving. Also your chest, your ribcage. Let it all flow. Your hips are still rooting down to the mat. And maybe you want to try to move your neck also. Swing side to side as you move making your circle. And slowly. Slower down. And make the circles smaller. Until you come back into straight spine. Setelah satu putar ke arah sebaliknya. Mungkin yang tadi putarnya ke kanan. Sekarang bisa pelan-pelan putar ke kiri. Masih dengan prinsip yang sama. Gak apa-apa bergeraknya. Gak usah malu-malu. Gak ada yang melihat. Kecuali latihan di ruang tamu ya. Diliatin sama anggota keluarga lain. Mungkin orang-orang serumah. Tapi gak apa-apa. Pada latihan ini kita bebas superekspresi kok. Yang penting kita rasakan tidak hanya tubuh kita. Tapi soul kita juga semakin free. Semakin bebas lagi gerakannya. And slowly lower down. Let's come into a straight spine. And open your eyes if you're still closing. Alrighty guys. Now inhale. Kita bawa saja tangannya ke atas. And then exhale. Twist. Putar tubuhnya ke kiri. Kita taruh diutup. Tangan kirinya tepat di belakang pinggul kita. Dan lihat jauh ke belakang. Ke arah bahu kiri. And then inhale. Let's come back to center. Straight out the spine. One more time. Exhale. To the right. Tegakkan lagi spine-nya. Saat itu sudah twisting. Now let's pick it up. Inhale. Center. Exhale. Left. Inhale. Exhale. Pelan-pelan saja. Inhale. Exhale. Hmm. Mungkin sedap banget nih. Yang habis duduk seharian. Akhirnya twisting. Mungkin upper backnya berasa raku. Kayak aku. It's okay. Pelan-pelan kita loosening up lagi. Kita bawa perasaan yang lebih free lagi. Pada punggung dan juga leher kita. Okay. And then inhale. Sekarang jatuhkan tangan kanannya. Lalu huruskan tangan kirinya ke langit-langit. Lihat ke atas. Circle tangan kirinya. Gampian ke sisi yang sebaliknya. Lihat ke atas. Okay. You got this. Tangannya yang menyentuh matras biarkan setelah saja. Di sini kita tidak mau folding terlalu ke dalam. Terlalu ke bawah. Tapi yang kita merasakan adalah side stretch. Peregangan pada sisi bagian samping tubuh kita. Mungkin kita bisa rasain dari pinggang naik sampai ketiak stretchingnya. Alright. Last one. Last one. Last one. Last one. Sekarang buka tangannya ke samping. Tarik napas. Musungkan dadanya. Open your heart. And then exhale. Kelut diri sendiri. Round the spine. Look down. Inhale to open your chest one more time. Pinggungnya nonggeng. Okay. Exhale. Tuck the tailbone in. Round. Inhale. Exhale. Close. Inhale. Open heart. Exhale. Round the spine. Inhale. Pee beside the look up. Exhale. Tuck the chin under. Inhale. Exhale. 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 Last one. Inhale. And then exhale back. Round. Okay. Yogis. Sekarang kan kita harus berbareng aja. Nah. Di sini. Aku mau ngajarin kalian gimana cara activating the core. Kalau misalkan kalian membawa perhatian ke tubuh kalian sekarang. Mungkin ada yang sadar kalau bagian lower backnya rounding. Dan kita bisa menyeritkan tangan kita ke bawah sini. Nah. Ini berarti aktifasi otot core kalian belum begitu efektif. Kita mau membawa seluruh bagian belakang kita flat on the mat. Gimana caranya? Nah. Try to bring your rib cage. Tulang tusuknya masuk ke dalam. Suck it. And then you might feel that your core is getting tighter. Bahkan kalian seorang monitoring orang di grup. Kalian pasti tighten the core. That's what we want here. Tapi gak usah sampai squeezing. Yang penting activationnya aja. Sampai lower back kalian bisa lebih dekat lagi dan melenta ke matras. Rib cage nya gak cukup. Pinggungnya juga mesti ikut kita tuck. So tuck the tailbone. Tuck the pelvis in. And then you might feel that your lower portion of the back is also grounding to the mat. That's what we want here. Okay. Tangannya kita bawa ke samping badan dulu. Pandangannya lurus aja ke langit-langit. Sekarang masih maintaining the core position right here. Angkat kedua. Pakinya naik. Nah disini kita membuat angle 90 derajat. Kurang lebih gak usah sampai ideal banget. Tapi yang penting. Nekuk dan kita bisa rasakan masih ada aktifasinya. Jangan. Oke. Jadi kita akan lakukan dead bug exercise. Namanya lucu ya. Karena memang movementnya ini seperti kita mau meniru. Kita coba mau mati. Habis di sebelah background. Oke. Itu gak ahimsa banget. Tapi itu referensinya yang biasa aku pakai. Oke. Kalau ngajarin movement ini. Jadi kedua tangan kita naik ke atas. Biarkan pekalanya grounding saja ke matrasnya. Dari sini. Level satu. Option pertama. Kita bawa. Heelsnya menyentuh matras. While maintaining our lower back on the mat. Oke. Option dua. Kalau misalkan lagi mau challenge. Lurusin kakinya. Kayak gini. Kayak kita mau menendang sesuatu di depan kita. So you're lengthening the leg. And then bringing back into a 90 degree position after that. Napasnya biarkan flowing terus. Keep grounding with your back. Nah. Challenge. Ini koordinasinya. Ikut main di sini ya. Kaki kanan lurus. Tangan kirinya ke belakang. Jadi opposite leg, opposite arm. Beger. Balik lagi. Gantian kaki kiri, tangan kanan. Switch. Oke. Pilih saja variasi yang bisa kalian lakukan. Yang penting kita rasain kore bekerja. Latihan abdominal. Latihan otot perut itu. Nggak mesti harus melulu sit up plank. Tapi juga bisa dengan latihan ini. Dimana kita juga mengaktifkan otot perut dalam kita. Yang fungsinya adalah untuk menstabilisasi spine kita untuk bagi diri tegak nantinya. Ganti, pengatrainrum. Ketengén titik. Pilihkan energi kalian. Terbuka manis. Dari navel. Tengokan python. Dan mungkin anda akan baton begini sekarang. Seperti saya ingin. Teknik yang lebih dari yan. Sesli Messiasi. Langsung beberapa repetis tetap. Lakukan. Senyaman kalian. Kalau mau take a break nggak apa-apa. Karena ini latihan yang cukup demanding juga Walaupun kesannya simpel ya Tidak malah sama sit up beratamnya Alright Last wrap And bring the arms down Come to a constructive rest Kedua topak kaki jatuhkan Lalu lututnya saling bertemu di tengah-tengah It's okay To relax your core right now Maybe you feel that you're Really really activating the core It's kind of sore right now And then there's still one more exercise left Okay Sekarang angkat lagi kakinya Option Buat yang mau rusin kakinya juga gak apa-apa Kakinya bisa pointing Nah sekarang kita akan latih otot core kita yang ada di bagian samping Obliques Okay So bring the arms up Make Our hands like a pistol And then slowly Bring the shoulders up And then Arahkan pistolnya ke bagian sisi kiri Jadi tangan kita crossing ke bagian luar paha kiri kita Tahan saja disini And really pull yourself up And through And through Champ saja Boleh tepuk saja kakinya juga gak apa-apa Atau kalau mau lebih lagi Kaki kanannya bawa turun Bagian sisi kanannya kencang banget Berapi api banget And then hold Five Four Getting a little shaky It's okay Three Two And one Alright yogis Right leg up If you wanna take a rest It's fine Other rest let's go To the other side Ke kanan Tahan saja disini Boleh tepuk kakinya Atau kaki kirinya Boleh bawa lurus And hold Keep pulling yourself up Shoulders off from the mat Five Four Keep contracting the ab muscle Three Engage Two Keep lifting yourself up And one Nice Bring the leg up first Arms dressing on the mat And then you deserve a break Maybe you wanna shake your legs Just move whatever feels natural to your body Okay Let's hug both of your knees And let's come to a simple lying twist Jatuhkan kedua kakinya ke kiri Bahu kanannya masih grounding di matras Buka lebar saja tangannya Samping lihat ke kanan We're just relieving Our muscles on the abdominals After all that exercise And let's bring it up Tangannya tutup ke samping aja Sekarang jatuhkan ke kanan Grounding with the left shoulder And gaze to the left Let's come back to the center Coming up Orient pose We're going to Guring aja badannya Sehingga kita Lying down On your belly Okay Kita akan Puse Stings Or sea of falls Okay Four arms down On the mat Open your heart Facing the front Shoulders Is down Away from the ears You can hold this On Spings pose Atau Kalau mau luruskan Kedua tangannya Press on the fingertips And come to seal Wherever you are If you feel Tensing And kind of a pain On the lower back It's okay To lower down Into spings Atau bahkan Resting aja dulu Gak apa-apa Okay Wherever you are If you feel That is not helping Abis resting Muka kakinya Lebih lebar Mungkin Selebar matras Atau mungkin Lebih lagi Sampai kakinya Nyentuh Lantai Gak apa-apa Karena Kalau kita Open kakinya Lower back Kita akan Lebih free lagi You might want To engage Your glutes Atau otok bokongnya Sedikit aja To protect The lower back Yang kita lakukan Disini adalah Kita menstimulasi Titik akupuntur Yang berhubungan Dengan organ Jantung Dan paru-paru Yang ranunnya Ada di seluruh Arm kita Serta Kita juga Memberi Kompleksi Atau flexion Pada Spine kita And we hold Kita akan Lakukan Dua round Lagi ya So now Lower down Finishing of The first round Dan kalau Kalian Mau Menoleh saja Pipikan lenit Dan tinggalkan Di matras Kita melihat Ke arah kiri Lalu tangannya Boleh bawah Cactus arms Ditekuk Membentuk 90 derajat Di siku Lapak tangannya Memegang Lantai Then let's come back To the second round Spins or seal Your pig It's ok If you want To close Your eyes And every Inhale Try to Imagine That you're Lengthening Up From the Neck And down To the Spine On your Upper back Jadi Daripada Menikir Kita Mesti Bend back Seperti ini Pikir Kita Perlu Lengthening Naik Ke atas Torso Kita Semakin Memanjang Terima And then let's lower down Bisa tepuk lagi ke dua sikunya Cactus arms Sekarang kita melalui ke kanan Short width Third round The last one Mungkin yang tadi Selama ini masih di sphinx Boleh coba dulu Kesil And feel how it feels On your back Just see the sensation Just feel And whenever we need to rest Or back off It's okay Because it is our attempt to listen And to understand more about our body Disini mungkin Menganggah ada yang shiki juga Karena pose yin ini Juga ikut melatih kekuatan menganu kita Tanpa disadari That is the yang part Of this yang pose Which is strengthening the arms Then let's lower down Maybe this time You want to bring both of your hands back Palms facing up Your chin resting on the mat All right Next pose Let's just come Into child's pose Tapi dengan kedua lutut yang dibuka lebar Okay So left Both of your knees Pointing out to the side Lower down first like this Put your forehead down on the mat Aku contohnya nyamping Biarkan kesel ya And then we're gonna trap the needle Kita akan twisting Angkat dulu Tubuhnya naik sebentar Tangan kirinya open ke samping Dan selipkan ke bawah tangan kanan Lalu kita menoleh saja Ke arah kanan Nah Tangan kanan kita Boleh kita luruskan seperti ini Atau Kalau mau Misalkan berasa lagi enak nih Tangannya Shouldernya juga Kita bawa saja Punggu tangan kita Ke arah rib cage belakang Let it rest This might feel A little bit Extra On your shoulders So whenever you want to back off It's fine Maybe you want to straighten the arms Yang kita mau Perasakan di pose ini adalah Releasing di area Shoulders Dan juga Spine kita Twisting Di pelintir ke samping Pejamkan saja matanya Fokus ke dalam diri Arahkan kedua bola matanya ke bawah Aku akan bunyikan Simbol Menandakan Kapan saatnya Ganti pose Keep your breathing flowing You might want To breathe to your back Also Bring the air From your throat Feeling your lungs And then also Feeling your back It's expanding Slowly Slowly Last release From this pose Tangan kirinya Angkat naik Sekarang switch Tangan-tangannya yang di cross Sekarang kita lihat ke kiri You might want to straighten The left arm first Before you Rotate it inwards And take it to your back Just listen to your body Dan gak apa-apa Kalau hipsnya terangkat Gak perlu Hipsnya nempel Ke arah tunggu Because our focus Because our focus here Is on the shoulders And also the twisting On the spine On the spine On the exhale Try to release The tension On your thighs Relax Tension on your glutes Return to your glutes You surrender to the pose The tension on your glutes Run free to your body. Okay, yogis, slowly accept the pose. And straighten your torso for a bit. And then let's continue. Sekarang mungkin kita mau ambil dulu baloknya. Let's sit with straight legs. Untuknya pressing down on the mat. Sitting bones also grounding down. Kemudian kita pegang saja baloknya seperti ini. Lift up. And from here, inhale to straighten your torso. And feel yourself getting taller. Spines long. We're now activating the core and also our back muscles. You want to really lengthen through the arms too. Jadi daripada kita arms-nya agak kuat. Terus kayak nggak aktif begini. Coba bawa lagi tangannya menjulang naik. Sehingga mungkin kedua bagian lengan dalam kita bisa mendekat ke arah telinga. So we're activating the core, the back, and also our arms. Just a few more breaths here. Not holding too long. And slowly bring the block down. Alright. Now let's twist. Tangan kanannya. Bawa ke samping luar kaki kiri. Mungkin pegang petisnya. Tangan kirinya. Jauh lurus ke belakang. Dari sini, kalau mau lebih deeper. Kalau nyaman, boleh pegang ankle-nya. Lalu pointing the foot. Lift up. Di sini kita bisa merasakan stretch-nya juga pada punggung kaki. Let's hold for a few breaths. Kita arahkan pandangannya ke belakang. Menoleh ke kiri. Melihat ke tangan kita yang extend ke belakang. Chest up. Turn around the spine. Just let your shoulders free. Not tensing. And then slowly. Maybe bring the foot down. Then let's switch side. Sekarang ke kanan. Boleh pegang saja dulu petisnya. When you're ready. Grab the ankles. And the heel. And then lift up. Gak usah tinggi-tinggi. Dan lupa plat point kaki kanannya. And then. A few more breaths. And then down. Nice From here, we want to go into caterpillar pose Ini pose yang penting banget Aku selipin masuk pada sekuensin yoga Dari sini kita biarkan Pad kita rounding Perunduk ke bawah Jalankan tangannya ke depan And maybe rest here You might want to take a block Or maybe a firm pillow Or cushion Jadi selipkan aja di antara kedua bekisnya And let your forehead rest On the block Keep pressing the heels down Jangan sampai kedua bututnya hyperextend Pastikan nyaman ya Nah yogis Buat yang gak punya masalah leher Dan juga mungkin gak pernah punya injury di tulang belakang Serta tekanan darahnya bagus Gak terlalu rendah atau terlalu tinggi Kita coba yuk ke snail Kalau misalkan Belum confident juga apa-apa Di satu caterpillar Jadi snail ini Nama ayamnya adalah pose claw Pelang-pelangnya Kita akan membawa kedua kaki kita Naik ke atas Seperti mau pose billion Atau candle pose Tapi kita gak sepenuhnya mengangkat kakinya Oke dari sini Mesti pakai momentum Angkat tipsnya naik Dan support saja Pinggul kalian seperti ini Tutupnya gak apa-apa Biarkan relax Biarkan dia menepuk And feel the rounding on your spine If it's possible If it's possible Let's hop Bow Over leg Di sini kita mesti Tipi toes Nempel ke matras jari kakinya Atau kalau misalkan Lebih nyaman lagi Option terakhir Tangannya Pressing down On the mat Lalu biarkan kita Takinya Berjalan lebih lurus lagi Oke Kalau di pose ini jangan sampai Kita menoleh kiri atau kanan Biarkan Lekar kita lurus saja Kita melihat ke arah timbul kita Karena Atau enggak bisa injury Try to become more stable here Weeding in and out Mau di caterpillar Mau di snail pose Kita perlu breathingnya selalu jalan Dan setiap kali kita merasa Udah ada rasa sakit Pack off Jadi kalau di sini Lehernya udah nyeri Mungkin lebih baik kita Tahukan opsi-opsi yang sebelumnya aja Mungkin yang seperti ini Lebih enak Ini buat aku lebih enak Di lehernya ya Kalau di snail pose juga ingat Kita pressing down Kedua bahu kita Biar kumpuannya itu Didistribute dengan rata Enggak sepenuhnya ke leher Tapi juga bahu kita itu menunjang Mekan Dihal Tengah 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 Kit Tengah Tengah Kip Tengah 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 Untuk handis nail post Kapan aja exitnya Telan-telan bisa turunkan tinggulnya Hingga menyentuh nafas Move with mindful Telan-telan yang di nail post atau caterpillar Bisa kembali Kita duduk kembali dengan dua kaki lurus Sekarang bawa kedua tangannya Grounding di matras Jari-jari tangannya lurus ke depan Opsi pertama Keku kedua kakinya Lalu ke table pose That's relief Atau kalau mau Kakinya biarkan lurus Grounding Both of the feet down Then lift the hips up Tendaran aja Mungkin lima nafas disini Oke yogis Nice Yuk sekarang kita Line down Pose terakhir Yang kita happy baby Aku senang maafkan pose ini Karena benar-benar Efeknya relax banget Kita angkat saja Kedua telapak kakinya naik ke atas Oke Kemudian kedua lututnya Menghadap ke arah samping luar Diagonal Jadi jangan rapat ya Biarkan yang membuka aja Terasakan pahanya Berputar secara eksternal Ke arah luar Nah Opsi pertama Bisa pegang bagian samping telapak kakinya Atau mungkin kalau mau Mengaikkan jari telunjuk dan jari tengah Di bagian dalam jempol Senyang Di sini kita Di sini kita boleh bebas bergerak Mungkin kita mau swinging ke samping kiri kanan Rasain spine-nya dipijit Terus yang mau mungkin Satukan kedua telapak kakinya Satukan kedua telapak kakinya Seperti butterfly pose Silahkan Bawa lagi kedua lututnya ke arah samping Atau buat yang mau kedua kakinya lurus Tadi baru aja Sendi lutut aku Tetap Di sini gak apa-apa Mungkin agak intense stretchingnya Buat area hamstring Atau paha belakang Jadi pelan-pelan Mungkin kita notip kakinya Satu persatu Gantian kiri kanan Mau tahan saja di sini Spine Di pose ini Yang penting kita rasakan Peredangannya ada di area groin Atau area selang kanan Dan juga kita rasakan Back kita Spine kita Namakan kamatras So we're slightly rounding Our spine One more time Okay guys Now slowly Give yourself another big hug Bring both of the legs together And maybe you want to move Your leg In the circle Just like how we started this practice Yes Kita awalnya menggambar circle-nya Dengan kepala kita Sekarang coba kita gambar Dengan Lapa kaki kita Slowly Roll yourself To the right Let's come back Into supassana Still let your eyes close Let's take a big inhale Through the nose And exhale To the mouth Inhale Inhale All the positivity Inhale And exhale The worries One more time Breathe in And out Let's end this practice With warmth Transfer To your face Your ears And down to the neck Thank you for sharing Your positive energy From out there Bringing it into Your own personal practice Together with me Namaste Thanks a lot yogis For sticking to this practice Latihan hari ini Sudah selesai Kalau misalkan Agak sore Bagian tubuhnya Gak apa-apa Karena hari ini Memang cukup intense juga Apalagi yang sudah Coba snail pose Mau kalian sudah Coba sebelumnya Atau kalian coba Baru pertama kali Hari ini Dan berhasil That's a big Yay Big success for you And still for anyone else Yang belum Pernah coba snail Mungkin Aku lebih Advise Sebenarnya Untuk coba itu Dengan Pengawasan Dari guru yoga Okay So thank you again For this practice Semoga tidurnya Menyak Mungkin buat teman-teman Di sana Yang lagi puasa Menjalankan ibadahnya Pasti Semoga bisa terus sehat Jangan lupa buat selalu aktif Bergerak sana sini Aku sebenarnya guilty Karena seharian memang lebih banyak duduk Terus juga nonton Banyakkan ada Guler-guler Rambi ranjang Juga Dan lupa untuk terus aktif Jadi setiap setengah jam Mungkin break Stretching-stretching Twisting aja Simple Kayak gini Atau juga mau Interface Tangannya That's fine Atau yang tadi ya Kapan aja bisa kalian lakuin Ini kalau lagi duduk Di kursi juga bisa dilakuin Okay So Let's meet again On our next practice Namaste Bye Terima kasih. 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 Terima kasih.